Assalamualaikum, hai sahabat-sahabat permadam semuanya Di video kali ini aku akan berbagi resep telur gulung Jadi buat teman-teman yang belum bisa bikin telur gulung atau belum berhasil Ikuti tutorial dari aku ya, tapi jangan lupa di klik subscribe-nya dulu Untuk bahannya yang diperlukan, disini aku pakai 3 butir telur ayam Selanjutnya aku tambahkan 10 sendok teh lada bubuk, 10 sendok teh garam, 10 sendok teh penyedap Tambahkan juga 100 ml air, lalu dikocok sampai teksturnya ringan ya Setelah telur terasa ringan seperti ini, selanjutnya kita panaskan minyak yang cukup banyak Untuk wajannya pakai wajan yang seperti ini ya, supaya nanti ngegulungnya lebih gampang Lalu ambil telur dan tuangkan di tengah-tengah sambil memutar Selanjutnya tunggu telur setengah matang Apabila telur sudah setengah matang seperti ini, kita ambil dari tengah menggunakan lidi Lalu dibawa ke samping dan ditekan-tekan digulung supaya rekatan gulungannya itu lebih padat gitu ya Nah hasilnya seperti ini Lalu kita ulangi lagi, ini ambil secukupnya, tuangkan di tengah Nah ini sudah agak matang, setengah matang Ambil pakai lidi dari tengah, ditusuk dan digulung-gulung dibawa ke samping Nah seperti itu ya, jadi buat teman-teman yang belum berhasil Cara membuat telur gulung seperti ini caranya Semoga berhasil ya, jadi tidak perlu lagi beli di luar Ini lebih sehat karena pakai minyak yang bersih Nah ini dia resep telur gulung ala Dapur Madam Buat yang belum berhasil, yuk dicoba Semoga berhasil ya Untuk ide jualan ini cocok banget Udah pasti untung ya Karena dari 3 butir telur menghasilkan 10 telur gulung Dan ini bentuknya besar ya Jadi kalau mau untuk jualan biasanya cukup 2 sendok makan aja tuanginnya Atau bisa juga dikasih isian kayak sosis atau bakso Nah ini tinggal dikasih saus aja Lalu dinikmati atau bisa juga ditambah bubuk cabai Semoga resep ini bermanfaat ya Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya Supaya aku makin semangat Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya